Yawma la yanfa umanun wala amnun illa man natallaha biqalbin salim Bagaimana hukum sebenarnya asolat itu? Apakah wajib? Ataukah bagaimana ustaz? Bagaimana hukum orang yang namanya dia tidak asolat? Asolat itu karena mungkin jaga dan sebagainya. Apakah dia mengganti atau bagaimana? Terima kasih. Menghadiri sholat id itu hukumnya wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Bahkan sebagainya menukir itu adalah pendapat dari banyak ulama. Dan Imam Musyafi'i juga seperti itu. Beliau berpendapat bahwa orang yang wajib menghadiri sholat jumat, dia juga wajib menghadiri sholat id. Wajib menghadiri sholat id. Karena sholat id ini itu oleh banyak manusia yang berkumpul daripada hari jumat. Banyak manusia yang berkumpul daripada hari jumat. Bahkan di dalam pensyariatan menghadirinya. Demikian pula Nabi memerintah para perempuan yang haid. Ini haid ya. Haid tidak ada kegiatannya dengan sholat sebenarnya. Tapi diperintah hadir oleh Nabi. Hanya saja jangan di lapangan dia duduk. Agak di pinggir. Jangan di tempat sholat. Di pinggir dia duduk. Nah ini diperintah hadir oleh Nabi s.a.w. untuk menyaksikan kebaikan. Maka ini semuanya makna-makna tidak menunjukkan bahwa itu adalah sunnah. Tapi menunjukkan itu adalah fardu'ain. Wajib ain atas setiap laki-laki dan muslim untuk hadir sholat id. Kecuali kalau dia punya udur. Kalau dia misalnya punya udur, terikat kerja harus menjaga dan seterusnya itu udur namanya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya.